Ada seorang raja yang memasuki usia senja dan ingin mencari penggantinya. Berbeda dengan tradisi sebelumnya, dia tidak menunjuk anak-anak maupun orang terdekatnya. Tapi dia justru memanggil para pemuda di seluruh pelosok negeri itu dan berpidato di hadapan mereka. Aku akan mengadakan sayembara, kalian semua akan mendapatkan sebuah biji. Tanamlah biji ini, rawatlah dan kembalilah setahun lagi dengan tanaman kalian masing-masing. Bagi yang memiliki tanaman terbaik, akan langsung aku tunjuk menjadi raja menggantikanku. Seorang pemuda berdama Joko terlihat amat antusias. Dia pun menanam biji itu dan menyirami tiap hari. Hari demi hari berlalu, sampai sebulan, dan ternyata belum tumbuh apa-apa. Setelah 6 bulan, para pemuda lain mulai membicarakan tanaman mereka yang tumbuh tinggi. Namun, pot Joko masih kosong melompong. Jangankan ada daun dan tangkai, tanda-tanda kehidupan aja gak ada. Tapi Joko gak mengatakan apapun pada teman-temannya. Dia tetap menunggu bijinya untuk bertumbuh. Setahun berlalu, semua pemuda membawa tanamannya kepada raja. Sembula si Joko enggan, namun ibunya terus mendorongnya untuk pergi dan berbicara apa adanya. Sang raja pun menyebut para pemuda serai memuji tanaman yang mereka bawa. Wow, kerja kalian luar biasa. Tanaman kalian sangat indah. Aku akan menunjuk seorang dari kalian menjadi raja baru. Tiba-tiba, raja melihat Joko berdiri di belakang kelumunan orang dan memanggilnya. Wah, si Joko panik dan gemeteran. Aduh, jangan-jangan aku akan dihukum nih karena gak memberikan hasil sedikit pun. Begitu pikirnya. Orang-orang pun mengejek dan mencumoh dia karena dia membawa pot yang kosong. Tenang saja, tenang. Raja berseru. Dia mendatangi Joko lalu mengumumkan, dia adalah raja kalian yang baru. Wah, semua orang terkejut. Bagaimana mungkin seseorang yang gagal dan menghasilkan apa-apa bisa menjadi raja? Sang raja melanjutkan. Satu tahun yang lalu, aku memberimu sebuah biji untuk ditanam. Tetapi, aku memberikan biji yang sudah masak. Dan tentu saja, biji itu gak bisa bertumbuh.